selamat menikmati edisi hari ini mau buat sambal ikan bilis sama cimongkak ya dan ini cimongkaknya dan ini rempah-rempahnya ya ada saus tiram lalu ada bunyidap rasa ini ada bunga kantan tomato dan cili ya capek Oke sekarang bawang boneknya kita tumis dulu ya oke setelah kita udah tumis lalu kita masukkan si mamaknya ya bambangnya nggak usah terlalu sampai kering ya karena bambangnya kalau bisa lebih anggah aja rasanya lebih manis lalu kita masukkan bunga kantannya ya sama cabe lalu saus tiramnya kita masukkan ini ikan terinya ikan bibisnya udah digoreng ya oke selamat menikmati ini bagus untuk kesehatan ya kalau mau tahu kegunaannya timongkak untuk tubuh kita itu boleh tarik kecil ya oke baru kita masukkan ikan bibisnya ya selera setelah mau ikan bibis yang bagaimana kita keringnya ini siap kera ya lalu kita tutup lalu kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Deixa kita tutup kembali ya lalu kita nontaknya lalu kita baru kita akan gila ya gula putih pokok-kokoknya aja selamat menikmati kita kacimu pokoknya dan mateng sama penyakantannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah ini baru pas rasanya udah pas bimung papnya juga udah mateng ya oke sekarang kita matikan dulu ya baru kita angkat nah seperti ini hasilnya ya seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini dia sambal cimongkak dengan ikan bilis iwak teri ya enak enak masakan orang kampung saya hari-hari masak masakan orang kampung ya bagi yang kurang paham tadi rempah-rempahnya apa silahkan disimak video ini ya menu nya cukup gampang kok ada bawang bombe daun bawang cabai besar lalu tomat daun kantan garam secukupnya penyedap rasa lalu saus tiram ya ini gak pakai kecap tapi pakai saus tiram rasanya enak ini juga wangi karena daun kantannya ini wangi ya bikin kita wangi minum dan silahkan disimak ya video ini ya bila